Intro Oke, selamat sahabat dan salam sejahtera bagi pemirsa yang berada di tanah air atau saudara-saudara kami, pemirsa HCB Indonesia yang selalu setia untuk menonton acara dan juga menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pada siang hari ini atau pada pagi hari ini, saya ditemani oleh dua rekan saya, ada Stephanie Hedija dan juga Charlie Tanara, dan juga saya dengan Sandy sendiri. Kami sangat bersyukur karena kami bisa berkunjung dan bertemu lagi dengan para pemirsa dan juga saudara-saudara kami karena hampir dua sahabat ya, hampir dua sahabat kita absen di dalam siaran langsung setiap sahabat. Dan juga kami bersyukur dan berterima kasih atas saudara-saudari yang kami cintai yang selalu senantiasa mensupport dalam SMS dan juga Blackberry ya, mensupport dan juga menerima masukan-masukan dan juga kritik-kritik bagi kami dan kami bersyukur karena banyaknya saudara-saudari yang mencintai siaran ini. Oke, pada hari sahabat yang ini sebelum kita membahas, mungkin kita berdoa, habis berdoa baru kita menyanyikan lagu ya. Kita bisa berdoa, Fanny. Mari kita selalu berdoa. Bapak kami dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat sahabat yang indah ini. Satu sahabat lagi Tuhan menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami sungguh bersyukur Bapak buat nafas kehidupan yang kau masih percayakan pada kami. Terima kasih Bapak kami masih bisa menggerakkan seluruh anggota tubuh kami. Terima kasih buat berkat jasman itu Tuhan yang telah kami terima pada pagi hari ini. Kami mohon ampun Bapak atas segala dosa-dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, melalui perkataan kami, sikap kami, pikiran-pikiran kami, terutama motif melayani kami Tuhan yang tidak memuliakan Engkau. Biar langkau yang boleh mengampuni setiap dosa-dosa yang masih tersembunyi ya Tuhan. Tolong sujukan hati dan pikiran kami pada saat hari ini ya Tuhan. Biar roh kudus Tuhan yang boleh menyertai kami, juga para pemirsa di rumah ya Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan pada sabat ini. Kami mau belajar untuk lebih menolong Kau lebih dekat lagi ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami boleh dibawahnya untuk memandang pada salib Kristus. Dan biarlah hati dan pikiran kami hanya dipenuhi oleh Kristus saja. Biarlah Engkau boleh membutuhkan kami Tuhan untuk kami boleh bisa sama-sama rendah hati, menyampaikan dan menerima kebenaranmu ya Tuhan pada hari ini. Ubahkan kehidupan kami Tuhan supaya kami boleh hidup sesuai dengan Tuhan. Terima kasih Bapak dan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menghormankan diri di kawas aliput kami. Kami berdoa sama anakmu Yesus yang menjadi selamat dan mentara kami. Amin. Amin. Apa bahasan kita pada... Ah, sorry, maaf. Kita menyanyikan dua lagu ya. Karena pembahasan kita pada hari sahabat ini ya. Pembahasan yang begitu indah dengan judul Rumah Tangga. Jadi kita bila pemirsa dan saudara-saudara yang ada di tanah air. Oke, sebelum itu saya ditemani oleh anak saya juga di sini. Oke, pemirsa yang ada di tanah air adalah lagu Sion. Atau mungkin bila tidak ada lagu bisa membaca melalui layar. Kita buka lagu Sion halaman 258. 258. Jasmine. Tentapalah eloknya di rumah tangga Bila ada kasihnya di rumah tangga Namai dan kelimpahan. Namai dan kelimpahan. Sini-sini sana senyuman. Senang sama rasakan di rumah tangga. Tentapalah manisnya di rumah tangga. Bila cocok bersama di rumah tangga. Bila cocok bersama di rumah tangga. Di sini sana bunga, memberi hati pun lega. Berkatnya tak terkira di rumah tangga. Kasihnya di rumah tangga. Kasihnya di rumah tangga. Kerja berkatnya di rumah tangga. Kerja berkatnya di rumah tangga. Sampai adalah sinar dalam hati yang benar Dan ada putus bergemar di rumah tengah Kasihnya di rumah Senang sama rasakan di rumah tengah Amin, senang sama rasakan di rumah tengah Begitu bagus sekali setiap kalimat yang kita baca Bagaimana Tuhan menginginkan setiap rumah tengah yang ada di dunia Dapat memancarkan kebahagiaan dan juga kasih Tuhan Karena Tuhan hidup di setiap rumah tengah-rumah tengah yang ada di dunia ini Oke, lagu kedua Apa? Halaman 122 Dengan judul Satu masa yang tertentu Satu masa yang tertentu Hidupku sini tamatlah Tapi akan bangkit aku Dan masuk istana raja Aku akan lihat Tuhan Kasihnya selamatkan aku Aku akan lihat Tuhan Kasihnya selamatkan aku Satu masa akan datang Tubuh yang panah Tubuh yang panah pun rubuh Kasihnya selamatkan Tuhan Kasihnya selamatkan aku Aku akan lihat Tuhan Kasihnya selamatkan Tuhan Puji Tuhan Karena semuanya Karena semuanya kita berkumpul Dengan diluputi oleh rasa kasih Dan juga cinta dari Tuhan kita Oke, kita bisa bahas Dengan judul apa? Pernikahan karunia dari Oke, bagus ya Pernikahan karunia dari Jadi Ayat inti kita terdapat dalam kejadian 2 ayat 18 Jadi dikatakan dalam kejadian 2 ayat 18 Tuhan Allah berfirman Tidak baik Tidak baik Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan seorang penolong baginya Yang sempadan dengan dia Jadi Pelajaran kita kali ini membahas tentang Pernikahan yang terjadi di Eden ya Dimana dikatakan pernikahan itu adalah Sebuah karunia Dan sangat menarik disini Di setiap hari penciptaan Tuhan Hari pertama, hari kedua selesai, hari ketiga selesai Di setiap akhir hari dia selalu katakan Tuhan selalu katakan Sangat baik Sangat baik dan sangat baik Dan di ayat hafalan kita Ayat inti kita Di saat Tuhan selesai menciptakan Adam Lalu Adam dalam pekerjaannya Diminta untuk mengurus taman Memberi nama binatang Setelah itu baru dia merasakan Oh Saya sepertinya sendirian ini kan Disitulah Tuhan baru katakan Di ayat inti ini Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Nah kira-kira Kenapa dan bagaimana ini Kenapa seseorang Zaman sekarang ini kan sangat umum ya Seorang untuk merasa Aduh saya Saya merasa tidak baik kalau saya sendirian nih Bahkan anak-anak kita yang masih kecil Mereka juga udah punya perasaan seperti itu Kayaknya saya sendirian Saya butuh seorang pendamping Waduh mereka masih kecil Kira-kira prinsip Alkitab seperti apa nih Yang bisa kita bagikan kepada teman-teman kita Yang ada menonton disini Di studio juga yang ada di rumah Bagaimana itu prinsip-prinsip Alkitab yang sesuai Gimana gak Tentang apa Hubungan itu ya Tentang pasangan Karena tadi bila kita membaca Dan juga mempelajari sekolah sahabat ini Apa yang terjadi di saat Tuhan Sebelum Tuhan memberikan pasangan kepada Adam Yaitu kalau kita pelajari Tuhan memberikan tanggung jawab terlebih dulu Kepada Pekerjaan Pekerjaan yang dimana dia harus Apa namanya Memelihara taman Dan juga memberi Nama-nama atas setiap binatang yang diberikan Dan disitu saya sangat tertarik Ternyata nama-nama itu Setiap binatang yang ada di taman itu Ialah sepasang Ada jantan dan betina Ya makanya disitu ada juga Kalau kita pelajari ada tertulis Ditulis disitu Adam tidak menemukan yang sepadan Sepaham Sepadan dengan dia Karena disaat dia memberikan nama kepada semua itu Ternyata Tuhan yang melihat Bukan dia yang merasa dia membutuhkan Tuhan yang melihat Kesian juga ini Adam Ternyata dia tidak ada pasangan ini ya Karena dia sibuk bekerja Dia sibuk menata taman Eden Dia juga sibuk memberikan nama kepada binatang-binatang Tetapi Tuhan melihat ada sesuatu sisi yang kurang bagi Adam Dia tidak mempunyai pasangan Disitulah Tuhan tahu ya Atas setiap kebutuhan kita Makanya setiap kali Di saat berhubungan suami istri Sebelum berhubungan itu Sebenarnya bukan karena emosi kita yang mencari Saya membutuhkan pasangan Tetapi Tuhan yang akan menaruh itu Berkat itu di dalam setiap hati kita Tapi kenapa sekarang terjadinya banyak perselingkuhan Atau perceraian Karena ternyata manusia zaman modern sekarang ini Karena terlalu banyak entertainment Hiburan-hiburan pengaruh media Akhirnya yang ditonjolkan emosional Sedangkan di saat Adam berada di taman Eden Yang ditonjolkan disitu ialah kasih Tuhan Melalui taman tersebut Adam bayangkan setiap hidupnya Adam Dia melihat betapa Tuhan itu begitu indah Betapa Tuhan itu ialah Tuhan yang mempunyai kekuatan Dan juga kasih Karena dia berada di tempat yang sangat indah Tidak seperti manusia modern zaman sekarang Ialah keindahan itu sangat tertutup Karena banyaknya kita melihat melalui TV Ialah keindahan-keindahan yang bisa dibilang palsu Semuanya ialah keindahan yang palsu Dan tontonan-tontonan yang palsu Drama Drama Akhirnya yang ditonjolkan ialah emosional Bukan kalau Adam Saya yakin dan percaya Kan makanya ditulis ya Tuhan menciptakan pasangan pada Adam Di saat dia tidur Jadi sebenarnya Adam tidak memikirkan Aduh saya butuh pasangan Saya butuh pasangan Tidak Dia sudah sibuk dengan pekerjaannya dia Tetapi Tuhan lah yang melihat kebutuhan itu Karena itulah yang Tuhan akan berikan kepada kita Sebenarnya Karena tujuan hidup Adam Adam mengerti Tujuan hidup dia bukan untuk mencari pasangan Tetapi tujuan hidup dia untuk bekerja Bagi Tuhan Tetapi Tuhan lah yang melihat kebutuhan Karena Tuhan kita Ialah Tuhan yang maha tahu ya Dia Tuhan yang sangat tahu akan setiap kebutuhan kita Diberikan lah itu Makanya di saat Adam tidur Itu aplikasinya simbolnya yaitu Adam tidak memikirkan apa yang dia mau Karena dia percaya akan Tuhan Dibilang dia tidak mencari-cari Dia tidak mencari-cari Nah ini dari Ini kan kakak yang sudah menikah nih Dari sisi Fanny yang Yang masih single ya kan Gimana nih Apalagi saat Zaman sekarang ini Kayak tadi kasih yang dibilang Kita harus tahu dulu nih tugas kita Baru Tuhan yang akan memberikan gitu kan Gimana menurut Fanny Kalau Pemikiran saya pribadi pun Saya merasa Seperti Adam juga sih Biarlah kita fokus Seperti ini buat Tuhan Tidak perlu Mencari pasangan bukan jadi Fokus utama kita Karena seperti tadi Kasih yang dibilang Bahwa Tuhan mengetahui segala kebutuhan kita Karena kalau memang kita sedang bergumul Mencari pasangan itu Biarlah Allah yang akan memilih buat kita Bukan kita yang memilih Sangat menarik sekali Karena kalau contohnya Kalau kita bayangkan Kalau sampai pada waktu itu Adam mencari-cari pasangan Di Taman Eden Mungkin yang akan Gak akan ketemu gitu kan Kalau dia tidak membiarkan dirinya tidur Seperti yang Kasih yang dibilang tadi ya Satu hal yang menarik juga adalah Adam dia tahu Pekerjaannya dia Berarti kalau kita mau Turunkan ini Cerita ini ke arah Anak-anak kita Atau gak teman-teman kita yang ada di rumah mungkin Kalau ibaratnya mereka yang masih di bawah umur Mereka yang masih belum tahu Apa tujuan Tuhan di dalam kehidupannya Dia bisa dibilang Belum cocok gitu kali kayaknya Itu gimana nih? Belum cocok karena dalam hal Tuhan lah yang akan mengajarkan itu Di dalam kita Makanya Kalau kita baca nanti Ada beberapa ayat yang kita baca Sering sekali Tuhan Di ayat Alkitab Menonjolkan setiap kalimat itu Dibilang bahwa Bila seorang lelaki Akan menikahi perempuan Mereka akan meninggalkan Ayah dan ibunya Itu yang selalu diulang-ulang Selalu diulang-ulang Karena apa? Ayah dan ibu Ialah tradisi dan juga ajaran Dari masa kecil kita Itu kita tidak bisa bawa Di dalam lingkungan Di saat kita menikah Karena pernikahan itu Ialah hidup yang baru Sekolah yang baru Bukan berarti Ada orang yang bilang gini Saya sudah pacaran Sama pacar saya Sepuluh tahun Meskipun Kalau bisa saya bilang Dalam Alkitab Relationship Atau hubungan Dalam Alkitabnya itu Bukan hubungan yang memang Pacaran ya Bahwa Nanti Tuhan lah yang akan memberi Perasaan itu Dan di situ Dibilang bahwa Meninggalkan orang tuanya Karena masuk ke dalam Lingkungan yang baru Bukan berarti Saya kenal sama suami saya Saya kenal sama suami saya Sampai detik ini pun Saya belajar-belajar Dan itu ialah Pelajaran seumur hidup Karena ada sesuatu yang baru Yang baru Yang baru Dan juga Makanya tadi saya bilang Emotional ya Karena kalau emotional Akhirnya terjadi banyak Perceraian Fondasi-fondasi rumah tangga Akhirnya fondasi yang memang Tidak kuat Yang semuanya tidak kuat Terkena badai sedikit Hancur Akhirnya mereka mencari Pasangan yang baru lagi Tapi ternyata Tanpa mereka sadari Fondasi itu yang sudah Membuat diri mereka Menjadi suatu karakter Sehingga bila mempunyai Pasangan yang baru pun Fondasi itu tidak akan Pernah kuat Kira-kira fondasi Yang Yang seperti apa nih Yang bisa membuat Sebuah hubungan Itu bisa teguh Ya kan Menurut Alkitab juga ya Sebuah hubungan teguh Supaya tidak terjadi Seperti yang dibilang tadi Karena zaman sekarang ini Kebanyakan orang Lebih ke emosional Fondasinya kira-kira apa nih Selain tadi Kita harus tahu Tujuan Tuhan Di dalam kehidupan kita Apa lagi nih Kira-kira yang sudah Sudah punya pengalaman Fondasi menurut saya Yaitu Tuhan sendiri Makanya dibilang Bahwa Tuhan yang akan Memberikan perasaan itu Karena Bila kita mempunyai Tapi hati-hati juga ya Dalam Memberikan fondasi tersebut Karena Ada juga pasangan yang memang Sebenarnya emosional Belakai yang keluar Tetapi mereka tetap memakai Tidak ini ialah pilihan Tuhan Ini ialah fondasi Tuhan Akhirnya Perjalanan rumah tangga mereka itu Menjadi sangat sulit Akhirnya menjadi Seperti Ahab dan juga Jezabel Akhirnya Ahab Mempunyai apa namanya Apa ya Kalau Standar itu Diturunkan Akhirnya dia mendengarkan Akan istrinya Dan juga seperti Lot Dan juga Seperti Lot Dan juga istri Lot Itu istri Lot Ialah Kalau kita mau lihat Ialah istri yang memang Di dalam perkemaan Abraham sendiri Itu ialah istri yang memang Sudah mengertiakan firman Tuhan Karena mereka bertemu Di dalam perkemaan Tetapi apa yang dilakukan Istrinya lah yang selalu Membisikkan kepada Lot Bahwa jangan mendengarkan Adam Jangan begini-begini Dan memang kita lihat disitu Lot ialah sebenarnya Mempunyai visi dan misi Dan juga iman yang kuat Tetapi ternyata Pengenalan dia akan Tuhan Sangat kurang Ya Sangat kurang Karena akhirnya dia lebih Mendengarkan kepada istrinya Daripada Kepada Tuhan sendiri Makanya tadi saya bilang Ialah fondasi Itu Tuhan sendiri Makanya Adam kenapa dia bekerja Dia bekerja mengikuti Apa yang Tuhan mau Karena disitulah Pengenalan dia Dan Tuhan Sehingga disaat Tuhan melihat Kamu sudah Sudah bisa Mempunyai pasangan hidup Karena Tuhan melihat Adam sudah sangat Mengenal Tuhan Meskipun Adam jatuh ya Karena ternyata Disaat Dia berjalan Kecintaan Kecintaan Adam Kepada Hawa lebih besar Daripada kecintaan Adam terhadap Tuhan Jadi makanya Kalau Adam yang begitu Mengenal Tuhan Begitu sangat dekat Kepada Tuhan bisa jatuh Apalagi kita yang memang Yang Apalagi kita yang memang Bisa dibilang Harus lebih Kurang begitu Mengenal Tuhan Harus lebih lagi Mengenal Tuhan Jadi fondasinya terlebih Tuhan tersendiri Karena dari fondasi itu Di saat kita Mengalami Mengalami Badai dalam kehidupan rumah tangga Kita selalu ingat Bahwa dia Ialah pasangan yang dipilih Tuhan Jadi mau apapun yang terjadi Dia ialah pasangan yang dipilih Tuhan Sangat menarik tuh Gimana menurut Pani? Ini kan Pengalaman menurut yang Sudah menikah Sedangkan saya belum menikah Berarti saya Saya ambil dari apa yang Saya baca Melalui firman Tuhan Saya baca di Adventist Home Dikatakan mengenai Prinsip ilahi Dalam pernikahan Itu disebutkan bahwa Cinta atau kasih itu Bukan perasaan Jadi janganlah menikah Hanya karena terbawa Emosional Perasaan Karena kalau misalnya Menikah hanya karena Terbawa perasaan Seperti tadi dibilang Ketika ada badai Ada masalah Ya mungkin perasaan itu Bisa hilang Dan mungkin akan berganti Pasangan yang lain Tapi dibilang Kalau misalnya kasih itu adalah Prinsip Prinsip kasih yang kembali Kita lihat di satu Kontus 13 Kasih adalah Murah hati Sabar Malembut Dan selengkapnya Dan dibilang dia Kalau misalnya Prinsip dalam pernikahan itu adalah Selain prinsip kasih itu Harus ada prinsip-prinsip Yang Diberikan Melutadan Keladan Kehidupan Tuhan Yesus juga Prinsip Dalam pernikahan Terus ada Pengorbanan diri Penyangkalan diri Terus pernikahan itu juga adalah Komitmen dan Saum jawab Dan yang tujuannya adalah Yang pasti untuk Kemuliaan Tuhan Itu yang saya baca Kalau kita lihat dari judul Pelajaran kita Yaitu adalah Pernikahan adalah Karunia Dari Eden Jadi yang harusnya itu Menjadi sebuah karunia Dan zaman sekarang ini Sangat kebalikannya Justru pernikahan Bukan jadi karunia Justru jadi neraka Buat beberapa orang Karena tadi Kita telah dengar tadi Karena masalah emosi itu ya Emosi Dan juga banyak contoh Di Alkitab Tentang orang-orang yang gagal Dalam kehidupan pernikahannya Yang lebih mendengarkan Kata istrinya Daripada kata Tuhan Gitu ya Nah Kalau kita lihat lagi Sangat menarik Tuhan memberikan Seorang penolong Bagi Adam Kalau kita ingat Saat Yesus Sebelum dia naik ke surga Dia juga menjanjikan Seorang penolong Buat kita Wah itu sangat menarik sekali Jadi Seorang penolong Fungsinya adalah Untuk membantu Kalau kita baca Di dalam buku Kisah para Rasul Seorang penolong Fungsinya adalah Untuk membawa Orang tersebut Lebih dekat lagi Kepada kebenaran Lebih dekat kepada Tuhan Yang seringkali Jarang sekali terjadi Di dalam kehidupan kita Gimana menurut Pan ini Kira-kira Sifat seperti apa Yang harus dimiliki Atau Atau peran seperti apa Yang harus dimiliki Sebagai sebuah Pasangan Untuk menjadi seorang Pasangan yang baik Yang Pasti sih Menurut saya pribadi Masing-masing Dari pasangan itu Satu Sudah Apa ya istilahnya Kok saya pakai istilahnya Memiliki kepenuhan Dalam Kristus Maksudnya hati dan pikirnya Sudah dipenuhi Dalam Kristus dulu Jadi ketika mereka Mencapai Subsidik untuk Kejenjang pernikahan itu Jadi mereka Sudah sebelumnya Sudah Dengan kasih karunia Tuhan Dimampukan untuk Melatih diri dulu Untuk mematikan diri Jadi ketika Mencapai sebuah pernikahan Sudah tidak lagi Kenan-kenan diri Kayak gusin-gusin diri Karena yang Jadi tujuan utama mereka adalah Kami menikah Untuk memilihkan Tuhan Dan pasangan kita itu Akan membantu kita Menuju tujuan Untuk memilihkan Tuhan itu Oke Karena kalau Dibilang Penolong Kalau kita baca Buku education Itu Kita bisa pelajari Di saat masa kecil kita Sebenarnya Jadi kenapa Orang-orang Di saat mereka dewasa Mereka semeraut Akan setiap prinsip Dan juga bagaimana Menghormati Tuhan Karena masa kecilnya Belum tidak dididik Untuk bagaimana Mempunyai penurutan Terhadap orang tua Karena ditulis Di buku education Dibilang Bila anak itu dapat menurut Akan orang tua yang terlihat Mereka pun dengan Otomatis akan menurut Dengan Tuhan yang tidak terlihat Jadi Kita melihat Bagaimana contohnya Sara dan juga Abraham Bagaimana dibilang Bahwa Sara menamai Abraham Sebagai tuannya Karena disitulah Dia mengerti Akan posisi Suaminya Suaminya Wakil Tuhan Dalam dunia ini Karena dari posisi itu Karena Tuhan bilang Suami-suami Yalah simbol Tuhan Ya di dalam dunia ini Bila mereka tahu Akan simbol itu Automatically mereka pun Akan mengerti Bagaimana untuk dapat Menurut terhadap Tuhan Bila Tetapi suami yang hidup Bersama Suami yang dimana Menghidupkan Bagaimana Kehidupan Kristus Ya Seperti itu Jadi bisa dibilang Kayak tadi yang Kak Sendi sempat bahas Sangat menarik sekali Jadi seseorang Anak muda Mereka harus belajar Untuk Mengurus Kehidupan Di dalam rumah tangganya Sendiri dulu Harusnya bersama dengan Keluarganya Sebelum dia Memulai untuk bisa Pergi keluar Sangat masuk akal Karena kadang-kadang Zaman sekarang Kalau anak-anak Yang belum bisa Ngurus bajunya sendiri Kalau di rumah aja Masih berantakan Saat mereka pergi keluar Apalagi kalau sampai Ditinggal dengan orang lain Tentu rumah tangganya Pasti akan jadi neraka Karena rumah sendiri aja Piring kotor Dia biarin aja gitu kan Oke Dan Mungkin bisa dibacakan tadi Prinsip di Apa tadi Bahwa Kristus adalah Kepala Dan Istri adalah Harusnya menjadi Mengikuti Kepala tersebut Ya kan Kalau tidak salah Di Ephesus 5 Ayat 22 Sampai 25 Ephesus 5 Ephesus 5 Ayat 22 Sampai 25 Saya bacakan ya Julu perikopnya Kasih Kristus Adalah dasar Hidup Suami istri Hai istri Tunduklah kepada Suamimu Seperti kepada Tuhan Karena suami Adalah kepala istri Sama seperti Kristus Adalah kepala jemaat Dialah yang Menyelamatkan tubuh Karena itu Sebagaimana jemaat Tunduk kepada Kristus Demikian juga Istri Kepada suami Dalam segala sesuatu Hai suami Kasihilah istrimu Sebagaimana Kristus Telah mengasihi Jemaat Dan telah Menyerahkan dirinya Baginya Banyak Banyak orang yang bilang Bahwa ini adalah Prinsip dari Keluarga yang Bahagia Mereka bilang Seorang istri Harus Tunduk kepada Suaminya Mereka bilang gitu Kebanyakan Ya kalau Istri saya Tidak tunduk Kepada saya Pasti rumah tangga Berantakan Tapi seringkali Orang sering lupa Bahwa Dikatakan di Ayat berikutnya Di ayat 25 Dimana Hai suami Ini harus Mengasihi Istri Sebagaimana Kristus Telah Mengasihi Jemaat Dan Telah Menyerahkan Dirinya Baginya Saat saya Membaca Ayat ini Saya justru Ngerasa Wah Sangat sulit Sekali Seorang Pria Untuk Mengasihi Istrinya Atau Bahkan Orang lain Sebagaimana Kristus Telah Mengasihi Saya sering Tanyakan Apakah Saya Sudah Mengasihi Orang tua Saya Sebagaimana Kristus Mengasihi Atau Apakah Seorang Suami Sudah Mengasihi Istrinya Seperti Kristus Mengasihi Seperti Sangat Jauh Sekali Gimana Menurut Kakak Jadi Mengasihi Dalam Konsep Akhluk Kitab Ya Bukan Mengasihi Secara Ditaktor Bukan Mengasihi Secara Kamu Harus Tunduk Kamu Harus Begini Tidak Mengasihi Secara Kasih Karena Kasih Dalam Hal Bagaimana Kristus Melihat Jemaat Karena Jemaat 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 Mayomi Mereka Dan Dapat Membuat Mereka Untuk Dapat Mencintai Dia Jadi Begitulah Suami Melihat Kepada Seorang Istri Bukan Kalau Bahasa Dunia Bagaimana Untuk Menundukan Seorang Istri Dengan Cara Yang Memang Kamu Harus Tunuk Kamu Harus Begini Meskipun Sarah Dan Abraham Juga Seperti Itu Bagaimana Sarah Menamai Abraham Sebagai Tuh Karena Dia Melihat Abraham Begitu Sabar Untuk Dapat Mendampingi Sarah Abraham Pun Tidak Komplain Di saat Sarah Tidak Bisa Untuk Mengaruni Dia Seorang Anak Abraham Tetap Menunggu Tetap Menunggu Tetap Mencintai Dia Apa Adanya Tetap Mempunyai Cinta Mula-mula Dia Tidak Bukan Komplain Kamu Bisa Punya Anak Melainkan Sarah Sendiri Yang Memang Justru Dia Yang Bingung Dan Dia Mencari Dan Abraham Tetap Mencintai Karena Dia Melihat Cinta Itu Ada Di Dalam Istrinya Jadi Itulah Yang Yang Diinginkan Kasih Terhadap Alkitabia Ajarkan Suami Yang Mencintai Istri Karena Ditulis Di Dua Petrus Dibilang Kasih Istrimu Karena Mereka Makhluk Yang Lemah Kasih Dalam Hal Kasih Menurut Alkitabia Menurut Emotional Kasih Menurut Emotional Kasih Yang Manja Istri Minta Apa Aduh Membawa Istri Dan Rumah Tangga Kita Dan Juga Kita Sendiri Untuk Tidak Mendapati Hidup Yang Kekal Karena Kita Menuruti Apa Atas Kemauan Istri Kita Yang Manja Kasih Cinta Buta Istri Mau Apa Mau Ngamuk Aku Membunuh Diri Kalau Kamu Nggak Kasih Aku Gini Gini Ada Yang Begitu Ada Perempuan Yang Begitu Seperti Itu Dan Bukan Cuma Ada Yang Itu Apa Namanya Mau Mengembangkan Mau Mengembangkan Karakter Yang Negatif Itu Atau Tidak Jadi Harus Mengajarkan Juga Karena Kenapa Dibilang Kalau Seorang Istri Seorang Istri Ada Memang Istri Yang Memang Sudah Dapat Mengerti Arti Kehidupan Keronian Tapi Ada Juga Istri Yang Memang Bisa Dibilang Kenapa Istri Kalau Di Book Education Perempuan Itu Ialah Permaisuri Di Dalam Keluarga Perempuan Itu Tugas Perempuan Itu Sangat Indah Makanya Dibilang Di Buku Education Dibilang Tugas Seorang Ibu Melebihi Dari Tugas Seorang Raja Karena Ibu Itu Ialah Kunci Bagi Setiap Keluarga Makanya Kenapa Zaman Sekarang Kita Sering Melihat Banyaknya Kartun Kartun Dan Juga Entertainment Ada Orang Yang Ada Dunia Mengatakan Dunia Ini Ialah Dunia Pria Sebenarnya Ini Bukan Dunia Pria Ini Dunia Wanita Kalau Kita Melihat Di Dalam Setiap Aspek Di Di Mall Atau Mungkin Dimanapun Semuanya Diberikan Konsumsi Untuk Wanita Karena Wanita Dibuat Untuk Sibuk Sehingga Mereka Tidak Menyadari Arti Tugasnya Mereka Tidak Mengurus Keluarganya Mereka Menyuruh Standar Berpakaian Standar Pola Makan Pola Hidup Itu Diberikan Kepada Asistennya Yaitu Mbak Yang Ada Di Rumah Ayo Kamu Ngurusin Anak Saya Kamu Masakin Jangan Lupa Masakin Bapak Apa Segala Macem Istri Dibuat Sibuk Dibuat Untuk Dapat Bagaimana Menonton Sinetron Sinetron Yang Sedih Sedih Korea Ya Mungkin Ya Akhirnya Emotional Belaka Yang Yang Keluar Angkat Jadi Setiap Mungkin Suami Mengatakan Sayang Untuk Sekarang Karena Keuangan Kita Sangat Menipis Kita Tidak Bisa Membeli Katakan Baju Dia Bisa Mengamuk Oh Suami Saya Tidak Mencintai Saya Karena Ini Saya Tidak Dibelikan Baju Apa Itu Karena Kebiasaan Atas Apa Yang Dia Konsum Di Dunia Luar Makanya Sangat Disarankan Untuk Para Istri Ya Bagaimana Untuk Selalu Kita Ingat Adam Dan Hawa Kenapa Hawa Bisa Jatuh Di dalam Percobaan Karena Dia Selalu Dia Meninggalkan Adam Karena Disarankan Istri Harus Dekat Dengan Suami Dimanapun Suami Berada Karena Apa Maka Dibilang Aku Akan Memberikan Penolong Bagimu Yang Sebadan Sebadan Karena Bila Kita Ingin Melakukan Sesuatu Suami Kita Yang Akan Menjadi Penolong Bagi Kita Atau Istri Yang Menjadi Penolong Dia Yang Akan Menasihati Kita Sayang Kamu Tidak Bisa Begitu Akhirnya Kita Mempunyai Pemikiran Oh Iya Ini Benar Tetapi Bila Kita Sendiri Semuanya Akan Kita Lakukan Sesuai Dengan Apa Yang Bisa Dibilang Manusia Yang Disamping Kita Yang Bisa Dibilang Visual Kita Dapat Melihat Yang Bisa Ngomong Itu Kita Kita Nggak Dengerin Apalagi Roh Kudus Tidak Mungkin Kita Bisa Dapat Mendengarkan Roh Kudus Kalau Misalnya Manusia Yang Ada Di Samping Kita Kita Tidak Bisa Dengarkan Terus Jangan Harap Roh Kudus Di Saat Bicara Sama Kita Mendengarkan Bagi Kita Itu Semua Hanya Hayalan Belakang Mungkin Seperti Itu Ada Pertanyaan Dari Wahyu R Apabila Kita Sama Sayang Sama Pasangan Kita Lalu Dia Beda Agama Bagaimana Cara Menyelesaikannya Oke Itu Ada Di Bagaimana Charlie Ini Mungkin Ada Agak Dua Tipe Antara Pasangannya Sudah Menikah Atau Belum Menikah Kira-kira Kalau Kita Lihat Bagaimana Kalau Menikah Dan Bagaimana Kalau Belum Menikah Prinsipnya Di dalam 1 Petrus 3 1 Petrus 3 Menceritakan Bagaimana Apabila Seorang Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Seorang Istri Ataupun Suami Dikatakan Disini Demikianlah 1 Petrus 3 1 Demikian Juga Kamu Hai Istri Istri Tunduklah Kepada Suamimu Supaya Jika Ada Diantara Mereka Yang Tidak Taat Kepada Firman Mereka Juga Tanpa Perkataan Dimenangkan Oleh Kelakuan Istrinya Jadi Di saat Seorang Istri Atau Suami Yang Betul-betul Menghidupkan Prinsip Dari Firman Tuhan Disitulah Pasangan Mereka Akan bisa Melihat Oh Ternyata Saya Melihat Bagaimana Kehidupan Dia yang Diubahkan Oleh Tuhan Pastinya Dia akan Mengikuti Itu Tapi Seringkali Kalau Kejadiannya Belum Di Status Pernikahan Sepertinya Sangat Lebih Baik Mungkin Kalau Jangan Diteruskan Atau Bagaimana Kalau menurut Saya Perbedaan Agama Jadi Jangan Kalau Saya Berpikir Jangan Terlalu Terkonsep Dengan Dedominasi Bahwa Sesama Ini Kita Harus Menikah Sedangkan Kalau Alkitab Itu Bagaimana Perbedaan Agama Itu Perbedaan Iman Sebenarnya Perbedaan Penurutan Bukan Perbedaan Dedominasi Bisa Dedominasinya Lain Tetapi Ternyata Imannya Sama Itu Yang Kita Harus Pelajari Dulu Dan Dalamkan Dedominasinya Jadi Dedominasi Ini Harus Didudukan Dulu Dikesampingkan Kita Lihat Imannya Apakah Imannya Betul-betul Sesuai Dengan Firmat Tuhan Dan Apakah Kita Lihat Bagaimana Penyangkalan Dirinya Penurutannya Akan Kepercayaannya Dan Penurutannya Sehingga Disitu Kita Dapat Melihat Bagaimana Dia Dapat Mengerti Tuhan Sehingga Akan Mudah Karena Ada Banyak Sekali Yang Kita Temukan Di Dalam Gereja Gereja Dedominasi Manapun Dari Kecil Sudah Dibilang Dengan Orang Tua Bahwa Harus Menikahi Yang Sesama Agama Seiman Kita Cari Dalam Gereja Ternyata Ternyata Malah Yang Di Dalam Itulah Yang Akhirnya Membelokan Kita Akhirnya Kita Dikenalkan Dengan Dunia Dunia Lain Segala Macem Tetapi Kita Tidak Bisa Memakai Itu Sebagai Standar Karena Kembali Lagi Tuhan Yang Yang Memberikan Perasaan Itu Kepada Kita Dan Tuhan Yang Yang Mengetuk Jadi Kalau Pengalaman Saya Sendiri Terhadap Hubungan Saya Dengan Suami Saya Itu Timbul Jadi Di Saat Saya Bertemu Dengan Suami Saya Pertama Kali Kita Kenalan Dengan Suami Saya Saya Ingat Sekali Ada Sesuatu Perasaan Yang Sepertinya Ditepuk Begini Tuhan That is It Sampai Saya Ingat Saya Saya Ingat Saya Bicara Dengan Sahabat Saya Saya Bicara Saya Saya Menyimpan Dia Untuk Masa Depan Saya Tidak Tahu Kenapa Itu Ada Disaat Kami Menikah Dan Saya Sharing Dengan Suami Saya Ternyata Suami Saya Merasakan Hal Yang Sama Dan Itu Memang Kita Tidak Bisa Pelajari Kita Tidak Bisa Tahu Karena Itu Kembali Lagi Tadi Dibilang Tuhan Sendiri Yang Akan Lihat Dan Tuhan Sendiri Yang Berikan Jadi Bukan Karena Kita Pilih Apa Ini Ini Memang Kita Bisa Memilih Tetapi Pilihan Itu Biarlah Tuhan Yang Memilih Buat Kita Makanya Dibilang Diciptakan Di saat Dia tidur Dan Dibilang Kenapa Harus Diambil Dari Tulang Rusuk Adam Sebenarnya Tuhan Bisa Tidak Usah Memakai Tulang Rusuk Adam Ciptain Aja Dua Karena Karena Kita Diajarkan Bahwa Kita Sama Sama Lemah Kita Sama Sama Harus Dapat Bergandingan Tangan Hai Lelaki Ayomila Wanita Wanita Yang Memang Wanita Itu Orang Yang Lemah Bukan Lemah Terhadap Fisik Bukan Lemah Terhadap Seperti Hawa Lemah Terhadap Emosional Perasaannya Karena Istri Wanita Lebih Cenderung Memakai Emosional Kalau Kita Pelajari Soal Ilmiah Daripada Lelaki Lebih Memakai Logika Mulai Sambahkan Sedikit Dia Dibilang Soal Hawa Dibentuk Dengan Mengambil Rusuk Yang Ada Intinya Adalah Tuhan Mau Menjadikan Mereka Satu Daging Jadi Yang Saya Dapat Berarti Tuhan Menginginkan Bahwa Pernikahan Itu Dibentuk Berdasarkan Satu Tujuan Satu Visi Terus Saya Pernah Baca Pasangan Yang Seiman Itu Bukan Berarti Sama Agamanya Tapi Sama Visinya Sama Visinya Terus Sempat Saya percaya Juga Kalau Misalnya Buat Mungkin Teman Yang Masih Sedara Yang Mungkin Dalam kontrak Ini Mungkin Belum Menikah Masih Pengenalan Terus Berbeda Agamanya Mungkin Ini Ini Ada Beberapa Hal Yang Mungkin Bisa Dipakai Buat Tips Ya Ada Beberapa Hal Yang Pertama Lihatlah Calon pasangan Kita Atau Pernikahan Yang Yang Kita Bangun Itu Apakah Membawa Kita Menuju Ke surga Atau Tidak Yang Kedua Apakah Calon pasangan Atau Pernikahan Itu Akan Membuat Kita Lebih Mencintai Lagi Alah Kita Yang Ketiga Apakah Pasangan Atau Pernikahan Itu Akan Menambah Nilai Kegunaan Kita Terhadap Orang Orang Apakah Kita Akan Jadi Berkat Atau Tidak Bagi Lengguan Sekitar Dan Kalau Misalnya Tips Yang Laki 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 Lihatlah Kehidupan Rutinitas Kesehatannya Bagaimana Dia menghormati Orang Tuan Menghormati Ibunya Orang Tuan Bagaimana Dia Melakukan Pekerjaan Harian H-h-h-h-h Kecil Apakah Dia Setia Raja Atau Tidak Terus Yang Paling Penting Lihatlah Tabiatnya Apakah Dia Menampilkan Tabiat Yang Suci Tabiat Kristus Atau Tidak Dan Yang Paling Penting Lagi Lihat Tujuan Hidupnya Apakah Fokus Utamanya Mengutamakan Tuntutan Juru Selamat Atau Tidak Jadi Sebenarnya Konsep Yang Paling Yang Standarnya Ialah Di saat Kita Mendapat Apa Ditemukan Oleh pasangan Kita Standarnya Kita Bertanya Apakah Kita Sudah Mengenalkan Tuhan Kita Jadi Bila Kita Sudah Mengenalkan Tuhan Kita Dengan Otomatis Di saat Tuhan Kita Terbicara Kita Sudah Tahu Bahwa Misalnya Tuhan Bilang Itu Pasangan Buat Kamu Kita Sudah Mengerti Oh Ya Mungkin Itu Buat Kita Apa Begitu Akan Mengerti Pengenalan Pertanyaan Yang Hampir Mirip Dari 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 Hal Pernikahan Kalau Kita Punya Pasangan Berbeda Gereja Katolik Dan Kristen Protestan Yang Satunya Mau Nikah Secara Kristen Tetapi Keluarga Pihak Laki-laki Maunya Secara Katolik Bagaimana Menyingkapinya Apakah Salah Kalau Tetap Bertahan Untuk Tetap Melangsungkan Pernikahannya Sebagai Kristen Secara Kristen Jadi Seperti Tadi Yang Sudah Dibahas Sebenarnya Saat Yesus Datang Ke Dunia Dia Bukan Menciptakan Agama A Agama B Denominasi Kepercayaan Tapi Fokusnya Apakah Kita Tahu Siapa Tuhan Kita Apakah Kita Betul-betul Menurut Kepada Perintahnya Dan Apa Kita Tahu Apa Tujuan Tuhan Di dalam Kehidupan Kita Sama Seperti Tadi Kita Sudah Membahas Adam Dia Tahu Dulu Tuhan Menempatkan Diri Taman Eden Untuk Menjaga Taman Itu Merawat Taman Itu Tips Tadi Jadi Dibilang Kalau Pernikahan Kalau Saya Bisa Menyarankan Kembali Lagi Kepada Alkitab Pernikahan Apa Yang Memang Alkitab Ya Pernikahan Memang Satu Tidak Pernikahan Yang Sederhana Tidak Ada Hura-hura Tidak Mengeluarkan Uang Yang Dititipkan Di Dalam Hidupan Kita Untuk Menyelamatkan Jiwa Karena Uang Uang Itu Setiap Receh Dari Uang Uang Tersebut Kecilnya Kita Harus Dapat Mempertanggungjawabkannya Kepada Tuhan Dan Juga Pernikahan Yang Seperti Apa Pernikahan Yang Dapat Membangkitkan Karena Ingat Ada Tertulis Di Buku Adventist Home Pernikahan Itu Tuhan Hadir Di Dalam Pernikahan Itu Jadi Bagaimana Tuhan Dan Juga Malaikat Jadi Yang Kita Undang Ini Bukan Manusia Belaka Tuhan Yang Kita Undang Juga Malaikat Yang Ada Di Surga Jadi Bagaimana Untuk Supaya Tuhan Dan Malaikat Di Surga Itu Dapat Betah Di Pesta Perkawinan Dengan Tidak Adanya Kegaduhan Dengan Semuanya Mempunyai Tata Tertib Bukan Dengan Gonjreng Lagu Yang Membuat Malaikat Surga Mungkin Bingung Atau Mungkin Tuhan Juga Bingung Itu Yang Memang Kita Harus Pelajari Juga Jadi Tidak Usah Adanya Kemeriahan Semuanya Alkitab Kalau Saya Bisa Menyarankan Kalau Katolik Dan Kristen Kalau Dua-duanya Sederhana Tidak Usah Harus Direbutkan Kecuali Kalau Yang Satu Maunya Mewah Lebih Baik Kembali Lagi Kepada Alkitab Membuat Segala Sesuatu Dengan Sangat Sederhana Sehingga Perkawinan Kita Bisa Menjadi Contoh Bagi Tamu Yang Datang Jadi Bisa Pernikahannya Yang Sederhana Yang Tidak Harus Ngutang Kiri Kanan Yang Tidak Menghabiskan Ratusan Juta Yang Tuhan Percayakan Dalam Kedepan Kita Karena Sangat Menyidikan Di Saat Kita Umat Kristiani Kita Menyebut Diri Kita Bahwa Kita Bahagia Karena Tuhan Yesus Hadir Dalam Kedepan Kita Tapi Ternyata Di Saat Kita Membuat Acara Kita Mengundang Teman-teman Dan Saudara Saudari Kita Yang Mungkin Non Kristiani Tetapi Akhirnya Kita Tidak Mencerminkan Bahwa Tuhan Itu Hadir Di Dalam Kedepan Kita Semuanya Penuh Dengan Kegaduhan Semuanya Penuh Dengan Pestapora Tanpa Kita Menyadari Bahwa Yesus Tuhan Yesus Dan Malaikat Sedang Melihat Kita Mungkin Mereka Menangis Melihat Bagaimana Kita Berpestapora Seperti Manusia Manusia Di Zaman Sodom Dulu Seperti Itu Kawin Mengawin Pestapora Seakan-akan Besok Masih lama Padahal Kalau kita Sadar Bahwa Ini Detik-detik Yang dimana Tuhan Akan Datang Dan Ini Detik-detik Yang Solem Yang Khusuk Detik-detik Khusuk Bayangkan Saudara Kalau kita Tahu Bahwa Besok Kematian Kita Apa Yang Kita Lakukan Apakah Kita Berpestapora Saya Terakhir Kali Saya Hidup Di Dunia Besok Saya Besok Saya Akan Mati Saya Akan Berpestapora Tentu Tidak Pasti Kita Akan Husuk Duduk Diam Dan Berdoa Dan Meminta Ampun Kepada Tuhan Apalagi Yang Kurang Di Dalam Kehidupan Kita Oke Ada Lagi Silahkan Charlie Oke Pertanyaan Berikutnya Dari Timothy Wijaya Pertanyaannya Adalah Apakah Salah Jika Seorang Memutuskan Untuk Tidak Menikah Ini Pertanyaan Sangat Bagus Sekali Gimana Kira-kira Fanny Yang Masih Belum Menikah Beberapa Tahun Yang Lalu Ini Pemikiran Ini adalah Pemikiran Saya 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 Merasa Kalau Saya Tidak Menikah Sepertinya Tidak Apa Saya Merasa Secara Pribadi Pernikahan Itu Bukan Tujuan Utama Saya Saya Berpikir Tujuan Hidup Saya Untuk Menal Tuhan Lebih Dekat Lagi Kalau Misalnya Dengan Menikah Dengan Pasang Hidup Malah Mengalihkan Fokus Dari Tuhan Bikin Saya Lebih Jauh Daripada Tuhan Lebih Baik Saya Tidak Usah Menikah Tapi Ketika Di Gereja Saya Pernah Sharing Ini Kepada Seorang Seperti Orang Tua Sudah Saya Sering Minta Nasehat Dibilang Sampai Ditanyain Kamu Pernah Ada Luka Masalah Lalu Sampai Tidak Berhubungan Apa Ketika Saya Berbicara Dengan Papa Saya Saya Bila Pak Kalau Saya Memutuskan Untuk Tidak Menikah Bagaimana Pak Papa Saya Bila Berdoa Tanya Apa Yang Menjadi Kendak Tuhan Dalam Kedupan Kamu Kalau Misalnya Sekarang Pemikiran Saya Sudah 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 Berubah Karena Setelah Belajar Bahwa Ternyata Melalui Pernikahan Itu Kita Bisa Belajar Bagaimana Keintiman Antara Hubungan Kristus Dengan Jemaahnya Melalui Pernikahan Kita Bisa Belajar Sedekat Apa Dan Bagaimana Kasih Sayang Tuhan Yesus Sama Kita Mempelai Perempuannya Jadi Kalau Sekarang Saya berdoa Sama Tuhan Tuhan Berkendak Buat Saya Tidak Menikah Terima Biar Saya Tetap Fokus Untuk Lebih Dekat Sama Tuhan Biar Fokus Pikiran Saya Sama Tuhan Tapi Kalau Tuhan Berkenak Buat Saya Menikah Biarlah Tuhan Yang Memilih Buat Saya Dan Biarlah Tuhan Yang Boleh Menyiapkan Masing-masing Kami Supaya Kami Masing-masing Bisa Kematikan Dari Dulu Bisa Hati Dan Pikiran Kami Difokuskan Dulu Sama Kristus Jadi Ketika Kami Kami Sama-sama Akan Menikah Biarlah Tujuan Dan Fondasi Pernikahan Itu Adalah Tuhan Yesus Tujuan Apakah Salah Seorang Memutuskan Untuk Menikah Sebenarnya Keputusan Itu Janganlah Datang Dari Kita Karena Itu Dibilang Di saat Adam Tertidur Tuhan Memutuskan Untuk Memberikan Pasangan Kepada Adam Itu Keputusan Dari Tuhan Karena Bila Kita Mempunyai Alasan Untuk Takutnya Kalau Saya Menikah Saya Jadi Jauh Dari Tuhan Itu Sebenarnya Bisa Dibilang Itu Sebenarnya Egosentris Dalam hal Kita Mempentingkan Diri kita Yang penting Sayanya Enggak Tetapi Ternyata Ingat Lembaga Perkawinan Itu Juga Lembaga Mencari Jiwa Tuhan Menitipkan Satu jiwa Di dalam Hidup Saya Supaya Jiwa Itu Ingat Dibilang Bahwa Satu jiwa Yalah Harta Bagi Tuhan Mengapa Kita Diberikan Pasangan Karena Pasangan Itulah Tuhan Mengajarkan Kita Untuk Mempunyai Jemaat Tuhan Mengajarkan Kita Seperti Dia Menghidupkan Mengasihi Kita Jadi Bagaimana Kita Dapat Membawa Pasangan Kita Untuk Masuk Di dalam Kerajaan Surga Karena Mungkin Yang tahu Bagaimana Standar Dan Yang tahu Bagaimana Kita Untuk Dapat Menikah Dan Juga Siap Atau Tidak Sebenarnya Tuhan Jadi Kembali Lagi Saya Sarankan Jangan Membuat Pilihan Itu Kita Yang Memilih Melainkan Tuhan Yang Memilih Tetapi Dengan Kondisi Jangan Kita Pikirkan Bahwa Saya Akan Menikah Saya Harus Menikah Umur Saya Begini Cari Cari Tanpa Kita Sadari Kita Sudah Mengkonsepkan Diri Kita Untuk Menikah Dan Menikah Ingat Kalau Adam Itu Ialah Dia Bekerja Dia Menyibukkan Diri Dia Bekerja Di Taman Eden Memberikan Nama Pasangan Hewan Hewan Itu Nama Sehingga Di saat Dia Tidur Tuhan Memberikan Pasangan Itu Tuhan Memikirkan Untuk Adam Membutuhkan Pasangan Sama Juga Kita Jangan Akhirnya Kita Saya Harus Kawin Meskipun Kalau dunia Di dalam Hidupan Kita Di dunia Sering Sekali Posisi Posisi Dalam Kenegaraan Atau Kemiliteran Dan juga Posisi Dalam Keagaman Itu Memang Ditentukan Bila Pasangan Bila Pria Itu Sudah Mempunyai Istri Yang Memiliki Pasangan Baru Mereka Tetapi Memang Memang Kalau saya Lihat Standarnya Ada Bagusnya Juga Karena Seorang Pria Yang Sudah Mempunyai Istri Bisa Dibilang Dia Akan Lebih Mempunyai Kedewasaan Dalam Seti Pemikiran Kedewasaan Dalam Apa Dia Dapat Mengerti Karena Ada Dua Karakter Di Dalam Kedupan Itu Dia Akan Mengerti Dan Dia Tahu Bagaimana Cara Menjalankan Sebenarnya Positif Tetapi Memang Kembali Lagi Standar Kita Bukan Standar Dan Itu Bukan Pilihan Kita Itu Pilihan Tuhan Artinya Harus Terlebih Dahulu Tahu Apa Kendak Tuhan Dalam Hidup Oke Ada Pertanyaan Yang Selanjutnya Dari Jolanda Angelina Pertanyaannya Adalah Dalam Pernikahan Berarti Membutuhkan Pengenalan Terlebih Dahulu Pada Pasangan Yang Kita Akan Nikahi Bisa Dibilang Melalui Pacaran Kita Bisa Mengenal Pasangan Kita Kira-kira Batas Pengenalan Itu Seperti Apa Atau HCBN Punya Persepsi Lain Tentang Maksud Dari Mengenal Ini Oke Ada Ada Seorang Mungkin Sister Jolanda Bukan HCBN Yang Punya Persepsi Tentang Kita Lihat Persepsi Dari Alkitab Hampir Semua Cerita Di Alkitab Yang Hubungan Yang Yang Terjalin Baik Seperti Adam Dan Hawa Isak Dan Ripka Mereka Bukan Pasangan Yang Kenalan Tiga Bulan Satu Tahun Dua Tahun Baru Mereka Menikah Mereka Justru Karena Zaman Sekarang Ini Pacaran Itu Lebih Ke Arah Ada Teman Saya Yang Yang Bila Pacaran Itu Artinya Sebuah Izin Untuk Melakukan Tindakan Amoral Tapi Yang Tersebelum Sebelum Menikah Dimana Pacaran Itu Ada Kesempatan Untuk Pegang Tangan Cium Ini Bikin Itu Dan Seringkali Saat Proses Pacaran Orang Lebih Berusaha Untuk Menunjukkan Yang terbaik Dari dirinya Sendiri Saya ingin Kelihatan Kalau saya Lebih Pintar Kalau saya Lebih Suka Menolong Orang Lain Lebih cantik Jadi saat Ada Pasangannya Dia Pacarnya Dia Pokoknya Dia yang Paling Kajit Orang Yang Berbeda Dan Itu Yang Seringkali Terjadi Di Dalam Kehidupan Zaman Sekarang Ini Mungkin Salah Satu Pengenalan Yang Cukup Baik Adalah Saat Kita Ingin Mengenal Pasangan Tersebut Orang Tersebut Saya Rasa Kita Harus Ada Di Posisi Dimana Dia Gak Tahu Kalau Kita Suka Sama Dia Kita Harus Di Posisi Dimana Oh Saya Hanya Mengamati Mengobservasi Dari Jauh Sifat Dia Seperti Ini Karena Saat Dia Tahu Kalau Kita Suka Sama Dia Biasanya Dia Akan Berusaha Menampilkan Yang Terbaik Mungkin Itu Kalau Di Bagian Pengenalan Sedangkan Adam Dan Hawa Sendiri Tadi Diceritakan Juga Adam Dia Tahu Apa Yang Tuhan Inginkan Dia Lakukan Pekerjaannya Fokusnya Bukan Mencari Pasangannya Bukan Mencari Pasangan Rasul Pekerjaan Pelayanan Tuhan Yang Tuhan Titipkan Sama Dia Jadi Fokusnya Jadi Bukan Bukan Di Pacarannya Itu Gimana Menurut Jadi Dibilang Disana Pengenalan Kalau Kita Lihat Adam Dan Hawa Dan Ishak Dan Ripka Kita Lihat Adam Bapak Yang memilih Ishak Dan Ripka Ishak Yang meminta Kepada Abraham Karena Dia Melihat Bapak Saya Hidup Di Dalam Kebenaran Jadi Dialah Yang Mengatakan Dan Meminta Kepada Bapaknya Bagaimana Bapak Apakah Ayah Bisa memilihkan Saya Seorang pasangan Karena Dia Lihat Tidak Mungkin Ayahnya Akan Memilih Seseorang Yang Tidak Baik Jadi Kalau Dibilang Pengenalan Bagaimana Kita Dapat Melihat Ayah Kita Kalau Mungkin Ayah Kita Saya Mungkin Tidak Sesuai Tidak Mengenalkan Tuhan Apa Segalanya Bagaimana Kalau Kita Meminta Kepada Bapak Kita Karena Kalau Ayah Kalau Bisa Dibilang Sejahat Jahatnya Seorang Ayah Mungkin Mereka Pun Tidak Mau Mengulang Akan Kejahatan Mereka Untuk Diberikan Kepada Anak Anak Mereka Dan Juga Kalau Mungkin Ayah Kita Tidak Sesuai Dengan Prinsip Tuhan Kita Mintalah Langsung Kepada Tuhan Itulah Pengenalan Jadi Pengenalan Itu Bukan Pengenalan Terhadap Pasangan Kita Jadi Pengenalan Terhadap Tuhan Yang Lebih Dulu Sehingga Tuhan Akan Melihat Kapan Kita Siap Untuk Mempunyai Pasangan Hidup Jadi Bukan Pengenalan Saya Suka Sama Dia Saya Harus Begini Dia Harus Begini Karena Akhirnya Kita Menjadi Orang Yang Berbeda Ada Satu Ayat Juga Tetapi Istri Yang Berakal Budi Adalah Karunia Tuhan Ini Sangat Menarik Sekali Karena Seorang Istri Atau Seorang Suami Itu Adalah Karunia Dari Tuhan Jadi Dia Adalah Pemberian Dari Tuhan Sangat Menarik Menariknya Dimana Jadi Kalau Saya Belum Memberikan Diri Saya Kepada Tuhan Bagaimana Mungkin Tuhan Bisa Memberikan Saya Kepada Orang Lain Jadi Seorang Wanita Juga Kalau Wanita Itu Dia Belum Kasih Tuhan Saya Ini Milik Mungkin Tuhan Bisa Kasih Perempuan Itu Sama Orang Lain Yang Bisa Kasih Adalah Setan Maka Dibilangkan Ketuklah Maka Akan Dibukakan Ya Kan Dan Juga Dibilang Berdoa Maka Akan Diberikan Tetapi Berdoa Doa Doa Orang Benar Bukan Semua Orang Dapat Berdoa Dan Diberikan Bukan Tapi Bagaimana Hidup Kita Sudah Mengenal Tuhan Sehingga Doa Kita Dapat Dikabulkan Karena Kita Sudah Tidak Berdoa Lagi Atas Kemauan Kita Atau Keinginan Diri Bukan Tapi Biarlah Kendak Tuhan Yang Ada Yang Menarik Waktu Charlie Bilang Kita Harus Terlebih Dahulu Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Tadi Mengenai Apa Ya Dalam Proses Pengenalan Itu Pribadi Saya Sebagai Seorang Penumpuan Saya Merasa Penting Sekali Buat Kita Benar Harus Menyerahkan Diri Kita Sama Tuhan Ketika Kita Sudah Menyerahkan Kita Berpikir Bahwa Diri Kita Bukan Milik Kita Sesudih Diri Kita Adalah Milik Tuhan Jadi Ketika Dalam Proses Itu Kita Akan Lebih Bisa Menjaga Dari Menjaga Diri Kita Mengingat Bahwa Kita Dari Tuhan Tidak Bisa Seenaknya Dipegang Pegang Jadi Pengenalan Itu Atau Ya Istilahnya Mungkin Yang Dibilang Pacaran Itu Tidak Ada Kontak Fisik Seharusnya Karena Ketika Sudah Mau Ada Pegang Tangan Cium Langkut Langkut Sini Yang Akan Berkuasa Adalah Naflu Yang Datang Daripada Iblis Itu Dan Juga Dibilang Kalau Mau Yang Lebih Halusnya Lagi Kontak Fisik Itu Mungkin Sudah Terlihat Jangan Tetapi Perhatian Ingat Jangan Ada Ilah Lain Di Adapanku Perhatian Jari Jari Perhatian Tiba-tiba Kita Menjadi Memfokuskan Pikiran Kita Terhadap Pasangan Yang Belum Menjadi Pasangan Kita Kita SMS Kamu Sudah Makan Belum Kamu Bagaimana Jadi Kita Membuang Waktu Yang Tuhan Berikan Untuk Memperhatikan Satu Orang Sedangkan Tuhan Bila Jangan Ada Ilah Lain Di Adapanku Itu Sudah Menjadi Ilah Akhirnya Barilah Kita Memfokuskan Diri Kita Terhadap Tuhan Karena Seperti Adam Apakah Dia Memfokuskan Dirinya Terhadap Yang Lain Tidak Dia Tetap Bekerja Mengurus Taman Tersebut Dia Memberikan Nama Setiap Binatang Binatang Yang Ada Di Itu Sehingga Di Saat Dia Tidur Tuhan Yang Memberikan Itu Kepada Dia Jadi Meskipun Mungkin Kalau Yang pegang Pegangan Kita Bisa Lihat Eh Jangan Oke Mungkin Kita Tidak Pegangan Tetapi Kita Memberikan Perhatian Khusus Perhatian Berlebihan Eh Kamu Gini Atau Mungkin Dia Begini Tampai Kita Sadari Kita Sudah Memikirkan Dia Terus Dalam Hidupan Kita Yang Melainkan Yang Tuhan Ingin Tidak Tikirkan Saya Terlebih Dulu Sehingga Tuhan Akan Memberikan Itu Langsung Nanti Itu Akan Otomatik Timbul Tetapi Memang Sesuai Apa Yang Tuhan Ingin Dan Memang Yang Seperti Kejadian Adam Dan Hawa Yaitu Diciptakan Besoknya Bangun Udah ada Perempuan Udah ada Pasangannya Dan Menikah Bayangkan Itu Dalam Waktu Mungkin Belum Mungkin Tidak Waktu 24 jam Kali Bangun Loh Oh Udah Ada Ayo Tuhan Bilang Mari Silahkan Menikah Sebenarnya Sama Seperti Ishak Dan Ripka Dicari Belum Pernah Ketemu Dibawa Tunangan Kawin Jadi Jadi Tidak Ada Waktu Berbulan Bertahun Untuk Mengenal Tidak Karena Bila kita Mengenal Terhadap Tuhan Terlebih Dulu Tuhan Akan Memilih Ini Pasanganmu Karena Dia Sudah Mengenalkan Aku Jadi Ini Semua Sudah Di Sana Jadi Nanti Tuhan Yang Bagaimana Untuk Dapat Menyatukan Kita Karena Hati-hati Hati-hati Para Saudara Saudari Yang Belum Menikah Jangan Emosi Kita Yang Terlebih Dulu Melainkan Tuhan Yang Hidup Dalam Hati Kita Sehingga Hidup Itulah Yang Akan Kita Lihat Dan Tuhan Akan Melihat Bahwa Kamu Pantas Untuk Dia Dan Dia Untuk Kamu Karena Bila Emosi Kita Yang Terlebih Dulu Sering Sekali Akhirnya Kita Salah Menerima Pasangan Ingat Tuhan Bila Apa Perceraian Itu Tidak Dibolehkan Sama Sekali Tuhan Tidak Mengizinkan Perceraian Bayangkan Bila Kita Memilih Pasangan Yang Sama Sampai Seumur Hidup Kita Akan Menjadi Neraka Di Dalam Kehidupan Kita Akan Sulit Bagi Kita Untuk Mengenal Siapa Kristus Karena Di saat Mau Mengenal Kristus Kita Harus Bagaimana Caranya Untuk Jadi Bisa Dibilang Double Sebenarnya Tidak Susah Susah Sekali Tetapi Jadi Susah Karena Kita Memilih Pilihan Yang Bebas Kebebasan Untuk Memilih Kalau Kamu Memilih Itu Silahkan Tetapi Dengan Konsekuensi Kamu Akan Lebih Sulit Untuk Menjalankan Hidup Seperti Itu Meskipun Tidak Pernah Ada Kata Terlambat Akan Mungkin Dia Bisa Diubahkan Bisa Dibilang Sistem Dari Pacaran Itu Kurang Tepat Karena Pacaran Lebih Ke Tidak Alkitabia Mungkin Lebih Ke Kearah Tunangan Mungkin Yang tepat Ada salah satu Adat Istiadat Kebiasaan Dari Saudara-saudara Kita Yang ada Di Filipin Dimana Mereka Tidak Saat Mereka Ingin Berhubungan Dengan Seorang Wanita Biasanya Mereka Minta izin Dulu Sama Orang Tuanya Mereka Bilang Dulu Pak Saya Ingin Mengenal Ini Baru Mengenal Saya Ingin Mengenal Anak Anda Lebih Baik Nama Saya Ini Saya Pekerjaannya Ini Jadi Orang Tuanya Pun Enggak Jadi Siapa ini Orang Tiba-tiba Sudah Digosipin Sama Anaknya Bingung Juga Karena Saat Mencuri Perhatian Pun Mencuri Saat Ada Kita Memikirkan Lebih Itu Melanggar Hukum Juga Menjadi Ilah Oke Ada Pertanyaan Yang lain Dari LK Dari Si Bolga Pertanyaan Bagaimana Seorang Istri Dapat Bertahan Dalam Kebenaran Alkitab Ketika Suaminya Tidak Mengerti Apakah Istri Mengalah Kepada Suami Atau Tetap Melakukan Kebenaran Walaupun Bertentangan Dengan Suami Oke Kalau Saya bisa Bilang Yalah Tetap Berada Dalam Kebenaran Tidak Tetapi Dengan Memakai Sistem Kelema Lembutan Dan Juga Kasih Kita Tetap Memegang Kebenaran Itu Tetapi Bukan Dengan Kekasaran Kekasaran Dalam Saya tahu Ini Ini Prinsipnya Kita Itu Dapat Mengubah Hati Suami Pasangan Kita Oke Kita Ikutin Selama Kita Tidak Disuruh Untuk Menyembah Ilah Lain Selama Kita Tidak Disuruh Untuk Memakan Makan Yang kita Yang diharamkan Bagi Tuhan Selama Kita Tidak Disuruh Bertentangan Dengan Kebenaran Bagi Saya Itu Tidak Masalah Bagi Saya Bagi Bukan Bagi Saya Bagi Firman Tuhan Itu Tidak Masalah Tetapi Memenangkan Hati Dan terutama Kita Harus Menghidupkan Terlebih Dulu Karena Dibilangkan Doa orang Benar Itu Dikabulkan Tuhan Kalau kita Hidupnya Sudah Benar Masa Tuhan Tidak Mengabulkan Menjadi Terang dulu Terkadang Kita Suka Lupa Terkadang Kita Ingin Menyelamatkan Orang Sedangkan Bisa Dibilang Kitanya Sendiri Juga Belum Bisa Selamat Kitanya Sendiri Juga Belum Bisa Menerima Terang Tersebut Jadi Seperti Itu Jadi Apalagi Saya Juga Rasa Ini Mungkin Salah Satu Dari Kerinduan Hati Dari LK Ada Satu Ayat Yang Selalu Menguatkan Kita Bisa Dilihat Dalam 1 Petrus 3 Ayat 1 dan 2 Jadi Bagaimana Kalau Pasangan Saya Adalah Bukan Tidak Tidak Percayakan Kebenaran Yang sama Dengan Saya Dikatakan Disini Adalah Demikian Juga Kamu Hai Istri Istri Tunduklah Kepada Suamimu Supaya Jika Ada Di antara Mereka Yang Tidak Taat Kepada Firman Jadi Kalau Suami Kita Atau Istri Kita Tidak Taat Kepada Firman Bukan Langsung Kita Paksakan Langsung Kita Bang Bum Semua Kita Kasih Tau Sama Dia Lalu Akhirnya Dia Mental Juga Dari Kepada Kebenaran Apa Yang Harus Salehnya Hidup Istri Atau Suami Mereka Itu Jadi Di saat Pasangan Kita Tadi Dikatakan Melihat Kita Menghidupkan Firman Itu Kita Menjadi Seperti Memiliki Karakter Kristus Yang penuh Kasih Dalam Kata-kata Kita Dilihat Kita Jadi Lebih Sabar Mereka Melihat Tuhan Hadir Dalam Hidupan Kita Dan Roh Kudus Pasti Akan Mengubahkan Hatinya Tetapi Itulah Yang akan Jadi Pergumulan Kita Terus Artinya Kita Terus Mendoakan Suami Kita Atau Pasangan Kita Untuk Lebih Mengenal Tuhan Yang Paling Penting Kita Terlihat Sangat Bahagia Di dalam Mengikuti Tuhan Ada Banyak Sekali Orang Bila Saya Ini Pengikut Tuhan Saya Cinta Terhadap Tuhan Tapi Dilihat Dari Kehidupannya Mereka Murung Kehidupan Yang Memang Bertemu Orang Bukannya Hai Apa kabar Malah Mereka Ialah Orang Yang Senang Tidak Terlihat Mereka Orang Memang Memiliki Kristus Tadi Ada Pertanyaan Lagi Apa Lagi Apa Lagi Ada Dari Ari Papua Bapak Ari Apa Kabar Bapak Ari Pemirsa Yang Sangat Setia Pemirsa HCB Indonesia Yang Sangat Setia Yang Selalu Menonton Acara Kami Puji Tuhan Bapak Ada Pertanyaan Dalam Matius 22 Ayat 30 Kedatangan Yesus Kedatangan Yesus Orang Tidak Kawin Mawin Di Surga Jadi Seperti Malaikat Pertanyaan Jika Suami Istri Keduanya Selamat Apakah Tetap Dikatakan Suami Istri Dalam Perkawinan Oke Kita Buka Dulu Di Dalam Matius 22 Ayat Yang Ke 30 Jadi Ini Cerita Tentang Orang Orang Saduki Sedang Bertemu Dengan Yesus Berbicara Dengan Yesus Setelah Kedatangan Yang kedua Kali Peristiwa Kebangkitannya Dalam Matius 22 Ayat 30 Dikatakan Karena Pada Waktu Kebangkitan Orang Tidak Kawin Dan Tidak Dikawinkan Melalikan Hidup Seperti Malaikat Di Surga Jadi Ini Menggambarkan Seperti Apa Kira-kira Di Surga Nanti Dimana Orang Tidak Akan Melakukan Kegiatan Seperti Yang Di Bumi Lagi Gitu Di Ayat Yang berikutnya Juga Dikatakan Tapi Tentang Kebangkitan Orang Orang Mati Tidak Kamu Baca Apa Yang Difirmankan Allah Ketika Ia Bersabda Akulah Allah Abraham Allah Ishak Dan Allah Yaakob Bukanlah Ia bukanlah Allah Orang Mati Melainkan Allah Orang Hidup Jadi Pada Saat Di Surga Itu Sendiri Hubungan Jika Seorang Suami Bersama Dengan Istrinya Selamat Artinya Mereka Itulah Memang Pikiran kita Yang kita Tidak dapat Memanifestasi Karena itu Peristiwa Yang akan terjadi Karena itu Ialah Suatu Misteri Yang sangat Tidak Bisa Dipecahkan Karena Di surga Itu Sebenarnya Kehidupan Di surga Sudah Tidak ada Kehidupan Suami Istri Lagi Karena Hubungan Maksudnya Suami Istri Hubungan Maksudnya Hubungan Apa Perkawinan Ini Perkawinan Jadi Di surga Itu Karena Dibilangkan Ialah Pembelai Laki-laki Dan kita Ialah Pembelai Perempuan Karena di surga Itu Hanya Kasih Karena Sudah Kita Karena Kita hidup Di dunia ini Sehingga Kita mempunyai Kasih Yang dipilah-pilah Saya lebih mencintai Anak saya Karena dia Anak saya Dan anak orang lain Mungkin tidak Tidak seperti Saya mencintai Anak saya Saya lebih mencintai Suami saya Karena dia Ialah suami saya Dan ini tidak Itu yang Tidak ada di surga Di surga itu Semua orang Semua Forsenya Samarata Tidak ada suami Tidak ada anak Semuanya Forsenya Samarata Makanya Tidak berlebihan Karena Karena Kembali lagi Yang memimpin kita Tuhan Tuhan sendiri Bisa dibilang Pasangan kita Tuhan sendiri Dia lah yang akan Mengajarkan kita Bagaimana Memanifestasi Cintanya itu Jadi makanya Itu ialah misteri Yang memang kita Tidak bisa pecahkan Sampai Nanti kita berada Di surga Memang Bisa dibilang Manusia ini Kita mempunyai Ego-egosentris Yang sangat besar Di saat kita lahir Dan juga Saya ingat Saya pernah bertanya Dan saya juga Pernah menangis Sama suami saya Di saat saya tanya Daddy Nanti kalau di surga Apakah saya akan Mengenal dimana Anak-anak saya Atau saya akan Mengenal dimana kamu Suami saya menjelaskan Dan saya menangis Saya bilang Apa ya Ini seperti sesuatu Yang tidak adil Kenapa saya tidak bisa Mengenal anak saya Kenapa saya tidak bisa Mengenal suami saya Tapi suami saya bilang Kita tidak dapat mengerti Sampai suatu hari Kita berada di surga Kita tidak akan Mengerti dimana Karena cinta Yang kita rasakan Seperti kamu Mencintai saya Dan juga anak-anak saya Itulah yang akan Kamu rasakan Nanti kepada semua Orang yang berada Di surga Jadi sudah tidak ada lagi Karena itulah Sebenarnya kita ini Manusia diciptakan Untuk kehidupan yang kekal Jadi kita tidak mau Adanya perpisahan Jadi di saat Meskipun kita mengerti Tuhan Tetapi bila ada perpisahan Kenapa kita sedih Karena Tuhan tidak pernah Mendisain kita Untuk kematian Yang abadi Tuhan mendisain kita Untuk kehidupan yang kekal Jadi di saat ada kematian Kita sedih Kita menangis Kita tidak mau Makanya Tuhan bilang Di saat kita ke surga Sudah tidak ada lagi kematian Sudah tidak ada lagi Kesedihan Dan sudah tidak ada lagi Pilih-pilihan Bahwa ini anak saya Ini bukan Ini apa Karena bila ada pilihan Seperti itu Mungkin akhirnya Lucifer bisa masuk lagi Ke dalam surga Karena kita lebih Mementingkan keluarga kita Lagi nanti Ya kan Porsi-porsinya gitu Dan kalau ada Kalau tadi pertanyaannya Apakah ada pernikahan di surga Tentu ada Pernikahan kita Dengan Tuhan Tapi sekali Yes Dan Dan seperti yang dikatakan tadi Kasih itu Bukannya jadi Jadi memilih Karena ini si A Si B Sayang dan peduli Kepada mereka gitu kan Artinya harus juga Kita mulai di dunia ini ya Hal tersebut ya Di saat kita melihat Orang yang contohnya Mungkin dia agak nyebelin Atau dia pernah menyakiti hati kita Kita harus juga mengasihi mereka Sama seperti Kristus telah mengasihi Wah itu sangat indah sekali Oke ada pertanyaan lagi Pertanyaan terakhir tadi Mungkin hampir-hampir mirip Sama kayaknya ya Dari Gio Kelompu Apakah pernikahannya Pernikahan nantinya Akan kita bawa ke surga Ya kalau saya Menyimani sih Pernikahan di surga Yaitu Pernikahan sekali Bila kita bertemu dengan Kristus Ya Jadi kalimat yang cukup menarik Bukankah Jadi pertanyaan yang diberikan oleh Saudara Gio ini adalah Apakah pernikahan nantinya Akan kita bawa ke surga Atau Kita bikin kebalikannya Apakah dengan Pernikahan itu Dapat membawa kita Ke surga Wah sangat indah sekali Jadi seharusnya Setiap hal yang kita lakukan Entah kita memilih menikah Atau tidak menikah Seperti yang Tuhan inginkan Buat kita lakukan Harusnya setiap hal yang kita lakukan Pekerjaan kita Bisa membawa kita Lebih dekat kepada surga Dan lebih dekat kepada Tuhan Harusnya begitu ya Karena memang lembaga pernikahan itu Lembaga yang berbeda Seperti yang saya bilang tadi Di saat kita single Mungkin kita merasakan hidup Jadi Bisa dibilang ada dua kelas ya Ada kelas single Dan juga ada lembaga pernikahan Jadi ada dua kelas sebenarnya Karena lembaga pernikahan itu Lembaga yang memang betul-betul Sangat berbeda Itu lembaga yang memang Belum bisa kita rasakan Bila di saat kita belum menikah Bagaimana kita dapat men-share Merbagi kita punya perasaan Bagaimana kita dapat Setiap hari 24 jam Di dalam kehidupan kita Yaitu belajar-belajar dan belajar Kita diberikan tanggung jawab Yaitu pasangan kita Di saat tanggung jawab itu ada Kita diberikan anak-anak Jadi tidak ada yang namanya Santai-santai mungkin ya Tidak bangun Sudah mulai belajar lagi Bagaimana untuk mendidik anak-anak Ayo sayang mandi Ayo sayang begini Bagaimana kita dapat Mendisiplin diri kita Untuk dapat Mempunyai Kasih ya Dan itulah makanya Lembaga pernikahan itu Lembaga yang sangat-sangat Berbeda dari Lembaga yang lainnya Robert Oh Saba Oke orang Malaysia Puji Tuhan dan Saudara 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 Robert Oke dari Saba Malaysia Pertanyaannya Apakah tujuan sebenarnya Kita berkeluarga Menurut Alkitabiah Apakah hanya mempunyai Anak saja Atau sebaliknya Oke Kalau Bagaimana nih Coba jadi Charlie Kita bertanya dulu Dengan orang yang single Oke Kayaknya ini Sempat kita bahas juga Sedikit tadi Sama seperti Saat Tuhan Menciptakan Hawa Untuk Adam Tujuannya adalah Sebagai Penolong Jadi pertama Kita harus tahu dulu Apa tujuan hidup kita Apa yang tujuan yang Tuhan ingin berikan Di dalam kehidupan kita Jadi sangat Sangat Menyedihkan sekali Kalau contohnya Kita hidup Terus berkeluarga Hanya untuk memiliki Anak Lalu cucu Lalu tinggal di rumah Yang cukup besar Lalu Hanya seperti itu Tujuan dari Tuhan Menciptakan Hawa adalah Sebagai penolong Dimana penolong tersebut Bisa membawa Pasangan yang lebih dekat Lagi kepada Tuhan Bukan begitu ya Dan artinya Menurut Alkitab Pasangan tersebut Harusnya bisa menolong saya Untuk lebih melihat Seperti apa sih Tuhan mengasihi saya Seperti apa sih Saya harus mengasihi Pasangan saya Seperti Tuhan Mengasihi saya Mungkin seperti itu ya Gimana menurut Kasian itu Karena Kalau dibilang Apakah hanya Mempunyai anak saja Kalau kita pelajari Dari buku education Bagaimana mempunyai anak Ditulis disitu Sangat jelas Bagi ibu dan bapak Yang sama sekali Tidak mempunyai pengetahuan Akan kesehatan Dan juga pengetahuan Akan bagaimana Mendidik anak Itu ialah Dosa Bagi mereka Bila mereka Ingin mempunyai anak Jadi Mempunyai anak itu Bukan sesuatu Yang memang Dibikin Dan jadi Gitu ya Tapi itu Ialah Persiapan Dibilang disitu Wanita Atau calon ibu Bila dia ingin Mempunyai anak Dia harus Disiap Dipersiapkan Beberapa tahun Sebelum dia menikah Dan menjadi seorang ibu Calon ibu Jadi bukan sembarangan Jadi mempunyai anak itu Ialah dibilang Dibilang bahwa anak itu Ialah pusaka Tuhan Yang warisan dari Tuhan Bayangkan kalau warisan Berarti itu sesuatu yang sangat berarti Tuhan mengizinkan warisannya Untuk dibagikan di dalam kehidupan kita Jadi bagaimana kita juga Di saat Tuhan datang Di saat Tuhan tanya Di mana anak-anakmu Kita dapat Mengembalikan pusaka itu Kepada tangan Tuhan Jadi bukan hal Bukan menikah Punya anak Dan selesai Bukan Jadi menikah Di saat perkawinan Tadi yang Charlie sudah katakan Yaitu Perkawinan itu Ialah bagaimana kita Untuk mengenal Tuhan Ya Mempunyai anak itu Ialah sesuatu yang berbeda lagi Bagaimana Manifestasi pengenalan kita Akan Tuhan kita berikan Kepada anak kita Jadi dibilang Di saat kita mau Mempunyai anak Kita pun harus bertobat Dan juga mengenal Siapa Tuhan Sehingga itu yang akan Kita berikan kepada Anak-anak kita Karena bila kita Tidak ada pertobatan Ya dengan Otomatis Dibilang Kerusakan di dalam Rumah tangga Itu pun akan Menjadi kerusakan Terhadap negara Masyarakat Dan juga keagamaan Jadi rumah tangga itu Ialah sekolah yang kecil Tapi sekolah yang Sangat-sangat Apa ya Berpengaruh Dalam kehidupan Setiap umat manusia Bagaimana kan itu Ini ada SMS Dari Pemirsa Dari Martinus Jami Halo Kabar Bapak Martinus Selamat sahabat HCBN Bagaimana kita menanggapi Kalau suami atau istri Pergi duluan ke hadapan Tuhan Tinggal maksudnya Apakah suami atau istri itu Bisa menikah lagi Terima kasih Mungkin saya mau Membagikan Surat Pengalaman dari Papa saya sendiri Kebetulan Udah bulan yang lalu November Mama Saya sudah meninggal Di panggilan Sama Tuhan Saya bertanya Sama Papa saya Papa Apakah Papa Kesepian Papa ingin menikah lagi Mencari istri yang lain Papa saya menjawab Mungkin menikah Atau tidak menikah lagi Itu Pilihan Dan lebih baik Bertanya dulu sama Tuhan Tuhan merindak seperti apa Saya kurang tahu sih Untuk menikah lagi Atau tidak Untuk menikah lagi Apakah dosa lida Mungkin teman-teman bisa bantu Tapi Saat itu Papa saya bilang Seperti ini Mama Atau Istri yang sudah dikasih Sama Tuhan Adalah Seperti ya tadi Adalah karunia Allah Adalah pasangan terbaik Yang sudah Tuhan berikan Buat Papa Papa merasa Tidak ada Yang bisa menggantikan lagi Mama Tapi yang paling penting Kekosongan Dari ketidakhadiran Mama itu Sudah diisi Jauh Sebelumnya Oleh Kristus Papa saya bilang Saya tidak akan kesepian lagi Karena saya memiliki Kristus dalam kehidupan saya Saya setiap hari ditemani Kristus Setiap ketik ditemani Kristus Dan yang paling penting Dengan adanya Kristus Dalam kehidupan Papa Papa bilang Itu sudah jauh lebih Dari cukup Itu yang bisa saya bagikan Mungkin bisa Dibantu soal Muka lagi dosa atau tidak Kalau menurut firman Tuhan Jika pasangan Sudah meninggal Diperbolehkan Untuk Menikah lagi Tapi Sama Tadi yang seperti Fani bilang Tujuannya bukan Menikah lagi Supaya ada yang bisa Nemenin saya Supaya nanti Kalau saya sudah tua Ada yang bisa Ngerusin saya Enggak bukan itu Tapi bukan Supaya gak kesepian Tapi bukan itu Apakah keluarga Yang kita inginkan Yang Yang kita miliki Tujuannya apa Apakah tujuannya Untuk memuliakan Tuhan Apakah tujuannya Untuk pergi ke pekerjaan Misi Saya ingin ajak saudara Mungkin yang di dalam Kehidupan rumah tangganya Bagi anda yang Merasa Kayaknya ada yang kosong Di rumah tangga saya Atau bagi anda yang Merasa Aduh Sepertinya Rumah tangga saya Sering cekcok Setiap pagi Kok ada berantem ini Berantem itu Ada salah satu pesan Dari sahabat saya yang bilang Sebuah keluarga Harusnya menjadi Sebuah keluarga Yang berfokus Kepada misi Kristus Apa misi Kristus Untuk menyelamatkan Jiwa-jiwa Di luar sana Ada banyak tempat Yang sama sekali Belum pernah dengar Kabar tentang Juru Selamat Akan sangat Sebuah pengalaman Yang sangat luar biasa Apabila anda Bisa mengajak keluarga anda Untuk pergi ke Sebuah tempat Lokasi yang Tidak terjangkau Untuk tinggal bersama-sama Mereka Masyarakat disana Untuk Menghidupkan Kehidupan Kristus tersebut Karena disaat kita Membawa keluarga kita Di dalam pekerjaan misi Kebahagiaan Yang sejati itu Akan muncul Gimana Pak? Jadi dibilang Bahwa keluarga itu Iyalah Mempunyai misi ya Untuk menyelamatkan jiwa Ingat Pasangan kita Ya itu jiwa Juga di Tuhan Misi tetap Jadi bila kita Bisa dapat Untuk bekerja sama Dengan pasangan kita Kita pun dapat Memanifestasikan Kebahagiaan Di dalam rumah tangga kita Untuk mencari jiwa lagi Di luar Jadi itu yang harus diingat Bila pasangan Sudah menikah Jangan lupa Bahwa pasangan kita Itu ialah jiwa Sering sekali kita Tidak melihat Kesini Melainkan sudah Melihat sesuatu Yang luas Tanpa kita sadari Makanya banyak sekali juga Di dalam misi Suatu misi Pasangan-pasangan Yang akhirnya berpisah Karena mereka merasa Suaminya tidak memperhatikan mereka Atau istrinya tidak memperhatikan mereka Ya Karena terlalu sibuk Jadi kembali lagi Kita berpikir bahwa Keluarga Iyalah sekolah Yang Tuhan inginkan Di dalam dunia ini Ya Meladang misi pertama keluarga Sehingga bila Kita bisa Untuk bekerja sama Tuhan akan memberikan lagi step yang baru Ayo Ada lagi misi yang lebih besar lagi Perkara kecil Dan Tuhan memberikan perkara kecil Dibilangkan Bila kita dapat bertanggung jawab Setia dalam perkara kecil Dia akan memberikan perkara yang lebih besar kepada kita Jadi dalam beberapa Beberapa Menit kebelakangan ini Kita sudah bicara banyak tentang Pernikahan dalam konteks Sebagai manusia Satu dengan yang lain Pelajaran hari Kamis menceritakan Pernikahan itu juga adalah Sebuah metafora Atau perlambangan Dari gereja Atau perlambangan Dari umat yang sisa Dikasih ayat dalam Wahyu 19 Wahyu 19 Ayat 7 Dan 8 Dikatakan seperti ini Wahyu 19 Ayat 7 Dan 8 Marilah Kita bersuka cita Dan bersorak-sorai Dan memuliakan dia Karena hari Perkawinan Anak domba Telah tiba Dan pengantinnya Telah Siap sedia Dan kepadanya Dikaruniakan Supaya memakai Kain lenan halus Yang berkilau-kilauan Dan yang putih bersih Jadi dikatakan Gak lama lagi Ini akan ada Terjadi perkawinan Anak domba Dimana pengantinnya Atau jemaat itu Harus Sudah bersedia Kita percaya Kalau akhir zaman Sudah sangat dekat Kita bisa lihat Tanda-tandanya Di alam Dan lain-lain Dikatakan Pengantinnya Atau kita harus Siap sedia Disini telah siap sedia Lalu apa yang harus Disediakan Di ayat yang Kedelapan Dikatakan Dikaruniakan Kain lenan halus Apa Kain lenan halus itu Dikatakan juga Di bawahnya Lenan halus itu Adalah perbuatan-perbuatan Yang benar Dari orang-orang kudus Jadi Seperti yang dikatakan tadi Seharusnya Dalam kehidupan kita Atau bahkan Saat kita berpasangan Itu harusnya Bisa mempersiapkan kita Untuk lebih Mengasihi orang lain Baik tadi kita telah belajar Di bungkit oleh Kak Sendi tadi Bukan hanya mengasihi Pasangan kita aja nih Tapi saat kita sudah bisa Mengasihi pasangan kita Sama seperti Kristus mengasihi Kita juga Diajar Untuk mengasihi anak-anak Dan bukan hanya itu Kita juga belajar Untuk mengasihi Orang yang di luar Oke gimana Jadi dibilang bahwa Jemaat dan juga Kristus harus dapat Bekerja sama Kalau bekerja sama Mereka pun Dapat menyelamatkan Banyak jiwa Sama juga seperti Suami istri yang tadi Saya bilang di ladang Misi Kita harus bekerja sama Terlebih dulu Dapat mencintai Satu dengan yang lainnya Dan juga dapat Untuk mengerti Satu dengan yang lainnya Atas setiap kelemahan Sehingga Tuhan akan memberikan Bagaimana kalau kita pun Belum make a peace Dengan pasangan kita Terus kita sudah sibuk dulu Untuk mencari sesuatu yang di luar Nah itu yang Tuhan bilang Lebih baik Bukan Tuhan bilang ya Kalau saya sarankan Lebih baik Jangan begitu Karena setiap Pekabaran Firman Tuhan itu Ada stepnya Kita bekerja sama dulu Sama juga dengan jemaat Dan juga Tuhan ya Dibilang bahwa tadi Apa Lenan ya Itu ialah Perbuatan-perbuatan yang benar Dari orang-orang kudus Ya Dibilang ialah jemaat Jemaat itu ialah istri kan Tuhan itu ialah Bapak Bagi seorang istri dapat Mempunyai Apa Perbuatan-perbuatan yang benar Ya dapat menguduskan diri kita Karena di Amsal dibilang kan Istri-istri Dibilang Coba kita buka Amsal Misalnya Mana Amsal Amsal Dibilang di Amsal Mereka mengenal Akhirnya Sorry Oh ini Aduh saya lupa ya Sorry sorry Dibilang akhirnya Di saat suaminya berada di Pintu istana Mereka sudah mengenal Siapa suaminya Karena itu dari perbuatan istrinya Ya Istri-istri yang memang Dan dibilang disini kan Jemaat yang mempunyai Apa tadi Perbuatan-perbuatan yang kudus Ya Itulah yang Tuhan inginkan Bagi setiap jemaat Jadi bukan hanya Tuhan terus yang bekerja Tetapi jemaat juga harus Dapat bekerja sama dengan Tuhan Jadi bukan cuma Suami terus yang Mengabarkan kepada istri Ah harus begini Tapi istri yang gak mau Tidak Suami dan istri harus dapat Bekerja sama Sehingga mendatangkan suatu Hal yang Yang positif Ada tambahan lagi Vani? Ada ayat yang mau dibagikan? Tidak Cuma Aplikasi rohani Mengenai tadi ya Hubungan khusus dengan Jemaat Jemaat Khusus adalah mempelai pria Kita mempelai perempuan Dan sebenarnya kita Sedang menunggu mempelai Laki-laki itu Datang kan Saya mau mengambil aplikasi Dari ceritanya Ruth Ruth Tidak mencari-cari Bunga terjadi Maksudnya gini Apa yang lakukan Ruth Tidak mencari-cari pasangan hidup Tapi dia hanya fokus berkerja saja Dan sampai akhirnya Buas itu datang Saya belajar dari Ruth Sebenarnya dalam masa penantian Kita menanti Tuhan Yesus Mempelai kita itu datang Kita fokus Bekerja dulu saja sebenarnya Tidak usah Bukan fokus pada diri sendiri Pada diri sendiri Atau kebutuhan kita Kenan kita yang lain-lain Betul Kita bahasa di Amsal 31 Ayat 22 Ia membuat bagi dirinya Permadani Lenan halus Dan kain ungu Pakaiannya Jadi kita sudah belajar Kain ungu itu apa Warna ungu itu Yaitu Apa Disatukan Kerajaan Tuhan Dibilang disitu Suaminya dikenal Di pintu gerbang Kalau ia duduk bersama Para tua-tua negeri Ia membuat pakaian dari Lenan Kembali lagi Lenan Dan menjualnya Yaitu apa Kebaikannya Kebenarannya Bukan dijual Dihidupkan Sehingga orang lain dapat mengenal Ia menyerahkan Ia menyerahkan ikat pinggang Kepada pedagang Ikat pinggangnya itu apa Kesusahan Kepada orang-orang Pakaiannya adalah Kekuatan dan kemuliaan Ia tertawa tentang hari depan Ia membuka mulutnya Dengan hikmat Pengajaran yang lembut-lembut Ada di lidahnya Ia mengawasi segala perbuatan Rumah tangganya Makanan kemalesan Tidak dimakannya Jadi kalau kita ingin belajar Bagaimana menjadi seorang istri Dan juga jemaat Kita bisa belajar Melalui AMSA 31 Ayat 1 Sampai selesai Dan juga sebelum kita menutup Saya ingin disini juga Di secolah sahabat Dibilang bahwa Ada juga fisik Apa namanya Aktivitas fisik Suami istri Aktivitas fisik Ini berada di mana tadi Hari Rabu Hubungan seksualitas itu Aktivitas fisik Jadi kalau kita mau belajar Soal ilmu Kesehatan Seorang wanita itu Organ reproduksi wanita Mereka mengenal akan Satu sperma Jadi mereka Jadi reproduksi kita ini Tidak mengenal akan Berbagai macam sperma Jadi hanya satu yang dia kenal Jadi bila kita mengganti Ganti pasangan kita Itulah yang terjadi Akhirnya mungkin penyakit Karena sperma kita ini Eh maaf Reproduksi Di dalam Sel terur kita ini Hanya Memprogram satu Jadi itulah mungkin Pasangan kita Ya itulah makanya Perkawinan sumur hidup Karena dia hanya Sumur hidup dan hanya satu saja Dan hanya satu Itu pasangan Karena dia jadi bingung nanti Nanti tiba-tiba ini Nanti dia rekam lagi ini Hari jadi membuat Ya jadi ya itulah Lebih baik Tidak berpoligami Karena dari reproduksi Badan kita dan kesehatan kita Hanya dapat mengenal satu Ya karena bila kita Berganti-ganti pasangan Akhirnya Emosional kita naik turun Ya kesehatan kita Tidak baik Ya dan juga Semuanya akhirnya Berjalan dengan Sangat tidak baik Oke Oke Jadi kita telah belajar Banyak hal di hari Sabat ini ya Tentang pernikahan Yang adalah Karunia dari Tuhan Yang seringkali jadi neraka Buat beberapa orang Mungkin karena tadi Berganti-ganti pasangan Atau mungkin seperti Lot yang justru Lebih mendengarkan istrinya Ketimbang mendengarkan Tuhan Atau seperti Adam yang akhirnya Memutuskan untuk jatuh Kedalam dosa Karena dia lebih Mendengarkan pasangannya Juga kita telah dengar tadi Harusnya fokus pernikahan kita Bukan menikahnya Bukan Pestanya Itu bukan Itu sangat Jatuh sekali Kalau kita fokuskan Kepada pestanya Seperti merampok Tuhan Tapi kita juga fokuskan Kepada apa Tujuan yang Tuhan inginkan Dalam kehidupan kita Mungkin sebelum saya lupa Di sini juga dibahas Tentang homoseksual juga ya Di Roma 1 Coba buka Roma 1 Ayat 26 dan 27 Itu sangat jelas Bahwa Tuhan pun Tidak mencujui Akan hubungan yang seperti itu Ya di Roma 1 Mana Roma Roma 1 Ayat 26 dan 27 Karena itu Allah menyerahkan mereka Kepada hawa nafsu yang memalukan Sebab istri-istri mereka Menggantikan persetubuhan yang wajar Dengan yang tak wajar Demikian juga suami-suami Meninggalkan persetubuhan yang wajar Dengan istri mereka Dan menyalah-nyalah dalam berahim mereka Seorang terhadap yang lain Sehingga mereka melakukan kemesemuan Laki-laki dengan laki-laki Dan karena itu mereka menerima Dalam diri mereka Balasan yang setimpal Untuk kesesatan mereka Ayat 28 Dan karena mereka tidak merasa Perlu untuk mengakui Allah Maka Tuhan menyerahkan mereka Kepada pikiran-pikiran yang terkutuk Sehingga mereka melakukan Apa yang tidak pantas Jadi sangat jelas Di Alkitab juga dibilang Tentang homoseksual Bagaimana Tuhan juga tidak menyetujui Akan aktivitas seperti itu Oke untuk menutup Belajar firman kali ini Kita tundukkan kepala kita Dan mari kita berdoa Bapak kami yang bertahta Di dalam kerajaan surga Terima kasih Tuhan Pelajaran kali ini kami bisa melihat Bagaimana kasihmu Yang telah mengaruniakan kepada kami Berkat yang paling indah Yaitu adalah pengantin Laki-laki Yesus Kristus Yang telah menebus kami Dari dalam dosa Tuhan Kami sadar Kehidupan kami Bukanlah untuk Menikah Punya anak Dan sibuk Dengan aktivitas kami Aktivitas pribadi kami Tuhan Tapi ajari kami Bapak Untuk bisa bekerja Melayani engkau Dengan sepenuh hati Karena Jika engkau telah melihat kami Siap dan cukup Engkau pasti akan Memberkati kami Dengan Berkat-berkat surga Yang engkau inginkan Untuk menolong kami Sehingga kami dapat Melakukan pekerjaanmu Dengan lebih baik lagi Tuhan Kami adalah manusia yang lemah Kami berdoa secara khusus juga Bapak Untuk setiap penonton kami Mereka yang memiliki masalah Di dalam hubungan mereka Yang masih ragu Dengan pasangan Yang mungkin menjauhkan mereka Daripada Tuhan Ataupun para suami Dan para istri Yang pernah merasa ditinggalkan Atau dikecewakan oleh istri Dan pasangan mereka Tuhan tolong mereka Jadikan rumah tangga Masing-masing kami Semua Tuhan Untuk menjadi terang Bagi masyarakat Dimanapun mereka berada Sehingga melalui kehidupan kami Pasangan kami Dapat dimenangkan Dapat lebih didekatkan Kepadamu ya Bapak Agar kehidupan kami Dapat selalu Memuliakan engkau Inilah doa dan harapan kami Bapak Kami alaskan seluruh kehidupan kami Di tanganmu Dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke salam sejahtera Kiranya Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!